Saya ingin berbicara dengan kalian. Saya ingin datang di sana segera mungkin, untuk bermain segera mungkin. Paes akhirnya mendapat lampu hijau untuk memperkuat skuad Garuda setelah melalui proses panjang. Saya sangat senang dan tidak sabar untuk datang ke Indonesia, bermain untuk tim nasional, dan menciptakan kenangan indah bersama, ujar Paes melalui Instagram Timnas Indonesia pada Minggu 18 Agustus 2024 malam. Paes, yang resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April 2024, sempat terkendala membela Timnas Indonesia karena FIFA menolak perpindahan asosiasinya dari Belanda ke Indonesia. Penolakan ini terjadi karena Paes pernah membela Timnas Belanda U21 pada usia 22 tahun. Namun, PSSI tidak menyerah dan mengajukan banding atas putusan tersebut. Setelah proses panjang, FIFA akhirnya mengabulkan banding tersebut pada Minggu 18 Agustus 2024, seperti diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Kabar baik bagi sepak bola Indonesia Martin Paes kini sah untuk bermain mewakili Timnas Indonesia, dengan cinta dan kebanggaannya terhadap Indonesia, kami yakin kehadiran Martin akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulis Erik Thohir di Instagram pribadinya. Paes pun diharapkan segera bergabung dengan Timnas Indonesia dan memberikan dampak positif bagi tim. Kasian sekali, Elkan Bagot tersingkir dari Timnas Indonesia dan klubnya Ipswich Town. Elkan Bagot baru saja dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Blackpool, yang berarti ia harus menunda mimpinya tampil di Liga Inggris musim 2024-2025. Namun, nasib Bagot di Ipswich Town masih belum pasti karena kontraknya yang hanya tersisa satu musim belum diperpanjang. Terbaru, Bagot tidak akan dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga zona Asia. Pelatih Shintayong sudah menegaskan hal ini. Tidak dipanggil, kata Shintayong singkat saat ditanya soal Bagot. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi pada 5 September dan Australia pada 10 September mendatang. Diketahui, hubungan Bagot dan Shintayong sedang kurang harmonis setelah Bagot tidak memenuhi panggilan Timnas untuk bermain pada playoff Olimpiade 2024 lalu.